Nah, boleh dong diketahin juga nih Mak Rona kan? Mak Rona kan lu berawal di dunia entertain itu berawal dari panggung Lenong nih Mak. Hingga akhirnya main di sinetron Sidur gitu. Nah, boleh dong Mak diketahin sedikit nih Mak perjalanan karir yang dari bawah nih ibaratnya hingga sukses nih hingga sekarang itu seperti apa gitu? Perjalanan di dunia seni memang berawal dari panggung semua. Karena kebetulan keluarga saya, keluarga Lenong. Jadi dari bapak, emak, kakek semua memang pendiri Lenong, gampang romong dulu. Memang dari panggung ke panggung. Terus awalnya kita bikin kayak dulu kan jaman TV Nasional kan ada satu acara setiap weekend itu ada Sabtu Minggu. Ada acara kayak Sandiwara lah bahasanya, kayak pragmen gitu. Jadi dari situ diajak memain kita sama Mandra, satu grup itulah. Kebetulan Mandra ngambil bintang tamunya Bang Rano. Nah, kalau sampai syuting di Idul tuh kenalannya di situ. Oh iya, udah ikutan di Idul besok gitu, awalnya itu. Gitu awalnya. Akhirnya terbentuklah karakter si Munaro. Terbentuklah karakter Munaro. Oke. Nah, terakhir ketemu sama Bang Mandra kapan nih, Mak? Eh, kalau ketemu Bang Mandra mah belum lama ya. Waktu bikin bioskop Demu P3, kan saya ikutan. Demu P2 dan P3 ikut ketemu. Sampai sekarang tadi belum ketemu. Selama masa pandemi belum pernah ketemu lagi. Karena Bang Rano kan kemarin sempat, eh enggak deh, waktu halal-halal pas pandemi udah, pandemi awal terus kan udah sempat yang agak nenggang tuh ya udah, udah turun lah. Kita sempat ketemuan juga, kumpul keluarga besar dulu. Oke. Sering lah, sering ketemu. Kalau sama Bang Rano-nya sih, kemarin kan Bang Rano sempat masuk juga, waktu bulan puasa. Mak, ada perbedaan enggak sih, Mak? Dunia lenong dengan dunia acting di sinetron ini tuh kan sama-sama seni sebutannya ya. Nah, ada perbedaan enggak sih, Mak? Sebenernya sih ada. Kalau di panggung kan, kita ngomong bahasanya ceplas-ceplas. Ceplas-ceplas dalam artian pasti ada batasan juga kan. Karena kan penonton di panggung ada usia dari anak-anak sampai orang dewasa kan enggak jelas gitu. Jadi, pembatasan itu cuma gitu doang. Teman, kalau di TV kan sinetron, udah ada skenario minimal kalau kita improv, enggak jauh dari situ gitu. Pasti ada lah. Oh iya, Mak? Dan ternyata tuh, Mak sendiri ini adalah adik kandung dari Ibu Hajat Tonah ya, Mak? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu tuh, Mak, berapa saudara sih, Mak? Saya kalau keluarga saya masih hidup semua ada 10. Cuma udah meninggal 5, tinggal 5. Nah, Mak yang terakhir, yang ke-10. Oke, oke, oke. Makanya agak kontet. Udah sisa-sisa. Mbak kontet. Nah, Mak sendiri itu asli mana nih, Mak? Asli Betawi. B.A. Betawi Asli. Betawi Asli. Mbak B.A. Daerah Tanjung Barat. Mbak B.A. Babe situ aslinya keluarga besarnya. Kalau Mak kita Jakarta Timur Tinggiran tuh cisa laksinian dikit. Jadi, Mbak B.A. begitu nikah, pindahlah ke Taman Mini. Nah, dulu rumah Mbak B.A. sama Nyak, itu pas yang Tugu Api Pancasila, nah itu rumah kita di situ dulu, kata Mbak B.A. Nah, saya keprotnya di situ, lahir di situ, lahir di situ. Satu tahun Taman Mini mau dibongkart tuh, nah baru kita pindah keluar minggir ke Taman Mini, tapi tetep di situ sih. Cuma riwayat rumah pertama di situ, yang sekarang jadi Tugu Api Pancasila, nah itu rumah B.A.B.A. sekitaran di situ. Oh gitu, berarti emak sendiri ini memang bener-bener asli, plak Betawi banget ya, Mbak? Banget, asli, brojol di Betawi. Nah, untuk, untuk, emak bilang, emak cuka melenong, terus dari keluarga seni juga. Betul. Nah, itu memang atas kemauan emak sendiri apa gimana sih, emak dulu, emak? Iya, kayaknya ini ya, soalnya dulu kata emak, bukan kata emak sih, jaman-jaman, saya tuh SD kelas 3, saya tuh lebih mentingin manggung. Jadi, kalau udah manggung, itu saya libur sekolah, jadi B.A.B. Ngomel juga gak mau, tetep aja saya mendingan ikut main lenong. Kan, kalau jaman dulu kan main lenong berangkat pagi tuh, jam-jam 8, jam 9 pagi kita udah berangkat tuh ke tempat lokasi. Kan, kalau lenong dulu manggungnya tempat-tempat orang pesta hajat, orang nikahan, sunatan, gitu, manggungnya. Itu, saya banyak libur sekolah, jaman dari kelas 3 SD. 3 SD udah main lenong. Nah, sampai sekarang masih aktif ya? Jadi, kalau dulu jaman mak kecil, sekolah, ini sakit nih, ceritanya sakit nih, namanya bocah kan, sakit. Terus ada tamu nih, ke tempat B.A.B., tamu, terus saya nanya, siapa B.A.B.? Itu orang mencari lenong, itu otomatis langsung sembuh, gak usah ke dokter. Beneran, ini fakta, bukan ngada-ngada. Makanya sampai sekarang, kalau kata orang lenong mak, saya jadi panjak.